Hintam buat mereka juga, karena pendapatan kita itu di karaki keluarga, saat ini dalam satu tahun itu kita bisa setor ke LMKM itu 22 miliar loh. Kita bisa setor ke situ dan itu bisa distribusikan kepada semua instan musik, artis-artis juga. Tapi kalaupun seandainya kita tetap akan dikenakan dengan pajak yang begitu besar, ya wassalamualaikum. Itu ya kita tunggu aja, mungkin akan selesailah usaha kita. Apa yang kita tunggu aja? Total karaki berapa? Bukan mengurangi, habisi semua karyawan, karena kan tutup. Mbak Indul, total karyawan, Mbak Indul udah berapa? Karyawan, totalnya ini ya kira-kira 5 ribu plus mata rantainya keluarga dan lain sebagainya mungkin bisa 20-25 ribu orang. Itu dari saya sendiri, belum dari teman-teman, Epipapi, Pantertis, Bifa, dan kawan-kawan karaki keluarga. Yang mereka juga punya, karyawan juga banyak. Dukungan karyawan gimana, Kak? Oh, kita sudah bikin judicial reviewnya. Nanti kita tinggal untuk dikirim ke Bapak Ahlyadi. Nanti biar dikoreksi-koreksi mana-mana yang memang perlu ditambahkan atau dikurangin atau dihilangkan gitu. Jadi mudah-mudahan ini mohon doanya aja, karena saya berdiri di sini mewakili teman-teman asosiasi pengusaha karaoke Indonesia dan juga karaoke saya sendiri. Dan juga saya memperjuangkan begitu banyak karyawan-karyawan saya yang saat ini lagi berisah gitu. Mohon doanya aja, mudah-mudahan semuanya ada jalan keluar dan ditetemu yang baik. Selain Pak Menteri sudah mengeluarkan surat edaran ini sebagai acuan kita pegangan kita hari ini. Jadi untuk pajak mudah-mudahan sampai hari ini masih konsisten ke sebelumnya. Tapi kalau ada kenaikan nanti kita negosiasi dengan dari Pemda setempat. Pemda, itu hanya diulang tahun, diulang tahun ini udah pembawaan. Ini, diulang tahun, diulang tahun ini udah pembawaan.